P.K.B. sebut usung Jokowi dengan syarat disetujui Kiai, kadif advokasi depan pun keheranan Koalisi dari PDIP, P.K.B. mengatakan jika partainya tak bisa mengusung Jokowi Dodo, Jokowi, jika tidak mendapatkan persetujuan dari para Kiai Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari kadfumas advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaan melalui Twitter miliknya, atlawan politik JKW, Kamis, 2 Agustus 2018 Ferdinand mempertanyakan sikap P.K.B. tersebut karena sebelumnya, koalisi dari PDIP telah menyepakati calon wakil presiden, Cawapres, yang akan mendampingi Jokowi Wah, katanya SDH ada wakil dan SDH disepakati dan tinggal umumin Tapi kok masih ada ik begini, tulis set lawan politik JKW Ferdinand pun juga mentautkan berita pernyataan P.K.B. itu Diberitakan, jika wakil sekjen P.K.B. Cazilu Fawait mengatakan, partainya bisa saja tak lagi mengusung Presiden Jokowi jika tak mendapat persetujuan para Kiai Hal itu disampaikan Jazilu saat ditanyai apakah PKB akan tetap mengusung Jokowi Seusai meminta pendapat para Kiai yang akan ditemui Seng Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Sabtu, 4 Agustus 2018, besok lusa Karena Cak Imin, Muhaimin, mendapat mandat dari para ulama, arah koalisi, bisa berubah Namanya juga mandat, kata Jazilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018, yang dikutip tribunwo.com dari kompas.com Saat ini, lanjut Jazilu, para Kiai memberi mandat agar Cak Imin menjadi cawa pres pendamping Jokowi Ketika ditanya apakah nanti para Kiai tetap merekomendasikan PKB untuk mengusung Jokowi meskipun Cak Imin tak menjadi cawa pres Ia mengatakan, hal itu masih akan dibahas dan belum bisa dijawab Kami selesaikan satu-satu, dari koalisi sampai tanggal pendaftaran Kita lihat nanti, lanjut Jazilu Cak Imin dijadwalkan bertemu dengan para Kiai untuk meminta masukan terkait koalisi di Pilpres 2019, Sabtu, 4 Agustus 2018 Pertemuan dengan para Kiai bertujuan untuk menyatukan langkah PKB dengan mandat yang diberikan para Kiai kepada Cak Imin